Halo CoFriends, kita bahas soalnya yuk. Di sini ada soal perkalian bilangan bulat. CoFriends masih ingat kan perkalian bilangan bulat? Bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang nomor satu, 3 dikali negatif 3, berarti positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang kita lihat deh, 3 dikali 3 sama dengan 9, maka hasilnya adalah negatif 9. Jadi, 3 dikali negatif 3, hasilnya negatif 9. Kita tulis deh negatif 9. Selanjutnya yang nomor dua, caranya masih sama nih. 6 dikali negatif 3, berarti positif dikali negatif. Hasilnya juga negatif. Nah, sama seperti nomor satu. 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi, 6 dikali negatif 3, hasilnya negatif. Jadi, negatif 18. Kita tulis deh sama dengan negatif 18. Yang terakhir, nomor tiga, 4 dikali negatif 5. Caranya masih sama. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif, jadi 4 dikali negatif 5, hasilnya adalah negatif 20. Kita tulis deh negatif 20. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya, ko, friends.